Tak banyak orang tahu dan mengenal nama Seh Sudbakir, padahal Seh Sudbakir adalah salah seorang ulama atau wali songok periode pertama yang dikirim khalifah dari Kesultanan Turki Uthmaniyah Sultan Muhammad I untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Seh Sudbakir Konon adalah seorang ulama besar yang telah menumbal Tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad I bermimpi mendapat wangsit untuk menyebarkan dakwah Islam ke Tanah Jawa. Adapun mubaliknya diharuskan berjumlah 9 orang, jika ada yang pulang atau wafat maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal atau rukiah dan lain-lain. Lalu dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara atau Tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Usmania yang datang ke Tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam tapi pada umumnya mengalami kegagalan. Penyebabnya masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya. Sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan karena meskipun berkembang tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan yang kecil. Tidak bisa berkembang secara luas. Selain itu juga, konon Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara yang angker yang dipenuhi oleh makhluk halus dan jin-jin jahat. Lalu diutuslah Sesubakir, ulama asal Persia yang ahli dalam merukiah ekologi, meteorologi dan geofisika ke Tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan seberitual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Berdasarkan babat Tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Sesubakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus, mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam karena dihalangi para jin dan dedemit penunggu Tanah Jawa. Para jin, dedemit dan lelembut tersebut bisa berubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, para jin kapir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang mencelekakan para ulama pendahulu tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, konon Sesubakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu, batu dengan nama Raja Aji Kala Cakra tersebut dipasang di tengah-tengah Tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercaya sebagai titik sentral atau pakunya Tanah Jawa. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan hicau burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api, gunung-gunung bergemuruh tiada henti, Lelembut setan, siluman, lari menyelamatkan diri, jin peri, banas pati, kuntil anak, jalangkung, semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang seh subakir tersebut. Melihat hal itu, Konon, Sabdo Palon, Raja Bangsa Jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak gunung Tidak, terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan Lelembut itu. Sabdo Palon lalu berhadapan dengan seh subakir. Sabdo Palon lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama menyatakan maksud dia menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan Lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa. Setelah terjadi perdebatan, mereka segera mengadu kesaktian. Konon, pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam. Hingga Sabdo Palon yang juga dikenal sebagai Kisemar Badranaya, Sang Dayang Tanah Jawa ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Sabdo Palon mencaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di Tanah Jawa. Isi kesepakatannya antara lain, Sabdo Palon memberi kesempatan kepada seh subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di Tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di Tanah Jawa, Raja-Raja Islam namun dengan catatan. Para Raja Islam itu silahkan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya. Tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui Seh Subakir. Selain di puncak Gunung Tidar, Seh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di Tanah Jawa yang dikuasai para Raja Jin dan makhluk halus lainnya. Dalam versi lain diceritakan, untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa Jin, Seh Subakir membawa senjata pusaka berupa tombak Kiai Panjang. Lalu tombak pusaka tersebut ditancapkan tepat di puncak Tidar sebagai penolak bala dan benar tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lelembut dan bangsa Jin yang berdiam di Gunung Tidar tersebut. Mereka pun lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar. Sebagian pengikut Sabdo Palon dari bangsa Jin melarikan diri ke daerah timur dan konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya sebagian masyarakat sebagai wilayah yang angker. Bahkan sebagian lagi anak buah Sabdo Palon ada yang melarikan diri ke Alasroban dan ke Gunung Sarandil. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama Makam Tombak Kiai Panjang. Dengan adanya tombak sakti itu maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para Jin dan makhluk halus. Karena keberhasilannya menumbal Tanah Jawa lalu penyebaran Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar. Nama Syekh Subakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar, penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan serta masyarakat di Tanah Jawa ketika itu. Terima kasih telah menonton!